4 Makanan Khas Sumba Saat berlibur ke Sumba, gak hanya wisatanya yang kita nantikan, tetapi juga kuliner khas daerah sana. Nah, kalau kamu sedang berlibur ke Sumba, maka selain hanya mengunjungi destinasi wisata, yang saat ini makin banyak diminati, kamu juga bisa mampir untuk mencicipi beberapa makanan khas Sumba. Beberapa makanan di Sumba menjadi salah satu sajian yang sangat menggugah selera. Nah, daripada penasaran apa saja makanan khas kuliner dari Sumba, simak ulasannya berikut ini. 5. Kapu Pantunu Di olahan kapu pantunu ini, jantung pisang digunakan sebagai bahan utama, di mana proses menggunakannya kamu harus memakai jantung pisang terlebih dahulu. Setelahnya, kamu bisa potong kecil jantung pisang. Jika sudah, kamu bisa mencampurkannya di dalam parutan kelapa yang sudah dipanggang. Biasanya, warga Sumba sangat suka menambahkan jantung pisang ini dengan potongan daun kemangi. Kadapat Wartara Kadapat Wartara adalah jenis kue kering dengan bahan utamanya adalah jagung, pisang, dan campuran kacang tanah. Ketiga bahan utama ini dicampur dan menjadi sebuah adonan kemudian dibentuk ulat. Setelahnya dibungkus dengan menggunakan daun jagung. Dilihat secara setilas, memang kadapat warta ini agak mirip dengan wajib kelapa, dengan daun jagung. Kaparak Kaparak dapat diolah dari bahan jagung tumbuk, beras, atau sagu. Adonan lalu digoreng tanpa minyak dengan teknik sangrai. Kemudian dicampur dengan kacang tumbuk, kelapa, dan gula pasir. Bahan-bahan tersebut disangrai hingga matang, atau warnanya berubah ke kuning-kuningan dan mengupal. Setelah matang, masakan diangkat dan sudah bisa dinikmati. Meski sederhana, kaparak cukup populer di kalangan masyarakat lokal Sumba. Sup Ayam Wengapu Ini adalah salah satu makanan wajib yang harus kamu coba saat berkunjung ke Sumba. Ayam yang masuk ke dalam sup memiliki ukuran yang tidak tanggung. Satu ekor ayam akan masuk ke dalam sup. Untuk rasanya tidak perlu ditanyakan lagi. Satu ekor ayam yang masuk ke dalam sup ini disiram dengan tambahan kaldu yang sangat gurih. Belum lagi tambahan belimbing ulu dan irisan tomat yang jadi pangkap rasanya. Nah, itulah deretan makanan khas yang wajib kamu coba saat berkunjung ke Sumba. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan ikuti terus salaman channel Indonesia. Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.